Pemisah melalui peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang kewirausahaan daerah. Diharapkan kewirausahaan dapat tumbuh dengan kreatif, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Hal tersebut disosialisasikan secara langsung oleh anggota DPD Provinsi Jawa Barat Rituan Solihin di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Anggota DPD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan 11, Rituan Solihin, mesosialisasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang kewirausahaan daerah di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Rituan mengatakan disusunnya perda nomor 6 tahun 2019 ini untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan yang kreatif, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Selain itu juga untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang efisien. Sehingga terjadi peningkatan kapasitas pelaku wirausaha. Rituan menambahkan perda ini sangat penting untuk menjadikan Kabupaten Sumedang khususnya dan Jawa Barat pada umumnya bergeliat kembali secara ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dengan tumbuhnya para wirausaha muda. Kami merasa ini sangat penting disosialisasikan karena untuk bisa menjadikan Kabupaten Sumedang ini bergeliat secara ekonomi, kita harus bisa memberikan peningkatan kewirausahaan yang ada di Kabupaten Sumedang. Menumbuhkan bisa wirausaha-wirausaha muda dan juga kita harus fasilitasi dan memberikan perhatian khusus agar kelihatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini semakin tumbuh dan berkembang. Rituan pun berharap pembudayaan dan penumbuhan wirausaha baru harus masuk ke dunia pendidikan agar bermunculan para pengusaha untuk tercapainya kemakmuran khususnya di Kabupaten Sumedang. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.